Kembali bersama Fakta 62, seekor gajah liar Sumatera muncul di tengah jalan dan mengadang pengendara mobil. Gajah terus mendekat, pengendara memutar arah kendaraan. Good people, kita cek faktanya. Kemunculan gajah Sumatera di tengah jalan ini direkam pengendara mobil di wilayah Duri, Kebupaten Bengkali, Sriao. Pengendara yang sedang melintas terpaksa menghentikan kendaraannya. Tak bergeming, sang gajah terus berjalan mendekati mobil. Perlahan, pengendara memutar arah mobil. Kemunculan gajah ini terjadi di area kerja perusahaan minyak Pertamina. Video ini pun viral di media sosial. Hasil cek fakta, Bali Besar Konservasi Sumber Daya Alam Rio mengkonfirmasi. Kemunculan gajah ini terjadi tiga pekan lalu. Gajah tersebut merupakan individu pada habitat Suwaka Margasatwa Balai Raja. Area kerja Pertamina itu disebut masih dalam kawasan perlintasan gajah Sumatera. Gajah melintas bergerak menuju Suwaka Margasatwa Giam Siak Kecil. Menghadang pengendara, kendaraan roda empat, bahwa itu memang benar adanya. Bahwa terhadap satu ekor gajah jenis kramit jantan ini, memang pada suatu waktu gajah tersebut akan melakukan pergerakan ke SMGSK. Jadi kami menghimpu kepada seluruh masyarakat, terutama pengelola kawasan industri Pertamina yang ada di Dui, untuk tidak melakukan hal-hal yang itu sangat membahayakan. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Pantuan Balai Besar KSDR Rio, gajah jantan tersebut, satunya telah menjauh dari kawasan area kerja Pertamina. Oki Sulistio melaporkan untuk NET.